Halo Bro, welcome back bersama saya Wisang Gedi Vlog Kali ini saya akan membahas masalah pemanasan Pemanasan itu adalah gerakan yang dilakukan sebelum kita melakukan gerakan inti Fungsinya pemanasan ini sangat penting kawan Yang pertama, mencegah resiko cedera Yang kedua, memperlancar peredaran darah Yang ketiga, meningkatkan mental dan fokus Yang keempat, buat tubuh menjadi elastis dan fleksibel Yang kelima, mengurangi asam laktat Apa itu asam laktat? Asam laktat ialah zat yang ada dalam tubuh yang akan meningkat pada saat kita olahraga Semakin tinggi, asam laktat ini akan semakin berbahaya di tubuh kita Yang keenam, meningkatkan performa Khususnya meningkatkan performa saat nanti latihan inti So, pemanasan itu sangat penting Dan ada dua jenis pemanasan Yang pertama, pemanasan statis Dan yang kedua, pemanasan dinamis Apa perbedaannya? Yuk kita lihat gerakannya Pemanasan statis, yaitu pemanasan dengan bentuk peregangan Yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas sampai ke bawah Dari kepala sampai kaki Atau sebaliknya, dari kaki sampai kepala Pemanasan berbentuk statis ini bertujuan untuk menyiapkan otot Untuk melakukan kerja yang lebih berat Agar tidak terjadi keram atau cedera otot Pemanasan dinamis Yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan saling merisi nambungan Atau saling berkaitan Pemanasan berbentuk dinamis ini bertujuan untuk Melemaskan otot-otot yang kaku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!